Sejarah kita ke informasi pertama, seluruh upaya mantan terpidana kasus fina Saka Tatal melalui sidang peninjauan kembali atau PK telah rampung. Kini bola panas putusan pengajuan PK ada di Mahkamah Agung yang akan menentukan apakah PK Saka Tatal dapat dikabulkan atau tidak. Terima kasih. Terima kasih. Bisa kemungkinan terjadi akibat kematian, bisa juga tidak. Kalau namanya perbuatan rencana pembunuhan, pembunuhan berencana itu pasti tujuannya satu, matikan orang. Sementara mantar kabar es krim Susno Duwaji yang dihadirkan sebagai saksi ahli pada Rabu lalu, beriakini hasil penyidikan Polres Cirebon sudah benar bahwa penyebab kematian Fina dan Eki murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Tidak berat-berat amat untuk menentukan peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Untuk lalu lintas level Polsek saja bisa, apalagi lalu lintas level Polres. Itu sudah benar menurut saya. Dan saya melihat foto-foto yang ada, kemudian saya melihat dan membaca berkas yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, saya tidak melihat itu ada peristiwanya. Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Cirebon menyebut, pihaknya juga ingin mengetahui cerita yang sebenarnya terjadi. Jaksa terus meyakini kasus kematian Fina dan Eki adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal ini didasari dari fakta-fakta yang Jaksa yakini juga berdasarkan putusan-putusan sidang yang telah inkrah terdahulu. Jaksa pun berharap Majelis Hakim MA dapat memberikan putusan yang mengungkap kebenaran. Tentu saja kebenaran akan terungkap ya. Tentu saja kami juga ingin tahu ceritanya seperti apa sesungguhnya. Tetapi sesuai dengan fakta-fakta yang kami yakini sampai sejauh ini, kami tetap berkeyakinan bahwa kejadian ini adalah kejadian pembunuhan. Bukan kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal seperti yang disampaikan oleh pemohon PK. Apakah tetap menolak 10 nofum yang diajukan oleh pemohon selama perjalanan sidang ini? Ya karena pemohon itu mengajukan nofum terkait ini adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Tentu saja kami harus menolak hal tersebut. Karena kami tetap sampai saat ini berkeyakinan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa pembunuhan dan bukan peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti yang disampaikan oleh pemohon. Pasca sidang PK, Sakat Atal berharap dapat memenangkan persidangan agar nama baiknya dapat pulih kembali dan terlepas dari status mantan naraktidana. Justru saya nggak akan takabur mengatakan saya yakin, tapi saya tanya mereka, kalian masih yakin bahwa ini pembunuhan dan pemberkosaan kan? Iya kan? Artinya saya masih yakin dengan kondisi seperti ini, dengan dede mencabut, teguh mencabut, semua mencabut. Widau mega hadir. Iya, widi mega hadir, semua masih yakin. Kita ini bukan menarik, ini parah ngarang-ngarang loh pembunuhan di bidang peristiwaan, justru pisem di Sunan Gunung Jati itu adalah kecelakaan. Nah karena kecelakaan inilah yang kita mengatakan kita menarik lagi pola pikir, Pak Hakim, kenapa dulu saksinya jaksa nggak dihadirkan, kenapanya sumpah gitu. Ini akhirnya jadi begini gitu. Kini hasil persidangan seluruhnya akan diputus oleh Mahkamah Agung. Publik pun menanti, apakah Saka Tatal dapat menang untuk mencari keadilan? Tim Liputan Kompas TV Untuk informasi selengkapnya, kita sampai jurnalis Kompas TV, Muhammad Syari Romdon di Cirebon, Coba Barat. Syari, selamat siang. Seperti apa optimisme Saka Tatal dan keluarganya atas putusan pengajuan PK yang bisa Anda ceritakan pada kita? Ya baik Mario di studio dan selamat siang saudara. Optimisme Saka Tatal bersama keluarga dan juga tentunya tim kuasa hukum yang terus melakukan perjuangan mencari keadilan melalui jalur peninjauan kembali semakin tinggi. Artinya, beberapa saksi-saksi dan juga ahli yang dihadirkan dalam sidang PK yang berlangsung selama dua pekan ini, itu semakin menguatkan nofum dan beberapa foto yang telah mereka ajukan dalam memori PK. Sedikit mereview apa yang telah terjadi dan berlangsung selama dua pekan ini, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Cirebon melangsungkan proses peninjauan kembali tepatnya di tanggal 24 Juli kemarin pada hari Rabu dengan pembacaan memori PK dan dibalas atau dijawab oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Cirebon pada hari Jumat. Artinya di pekan pertama ini adalah pengungkapan beberapa landasan-landasan diajukannya PK termasuk beberapa foto dan nofum yang diajukan sekatata keluarga dan juga tim kuasa hukumnya. Tepat di pekan kedua selama maraton selama tiga hari dari Selasa, Rabu, dan Kamis, tepatnya 27, 28, 29, agenda sebanyak menyampaikan atau menghadirkan beberapa saksi, utamanya saksi fakta itu ada 11, Tarong. Kemudian juga ada 6 ahli yang terbagi ke dalam tiga hari, yakni di hari Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Mereka semuanya mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi sesaat dan bahkan pada saat terjadinya kejadian penemuan PINA dan juga IK di Jembatan Talun 2016 lalu, di mana mereka memberikan kesimpulan adanya kecelakaan yang terjadi di Jembatan Talun tersebut. Bahkan satu atau dua hari, bahkan tiga hari sebelum pada saat kejadian penangkapan, mereka saksi Aldi menyatakan adanya proses intimidasi, kekerasan yang diterima oleh mereka dan itu diungkapkan dalam persidangan. Kesaksian ini diperkuat dengan beberapa ahli-ahli yang dihadirkan, baik ahli pidana, forensik, dan juga ada psikologi forensik. Reza Indergiri yang juga memberikan beberapa statement-statement dan juga memberikan pengalaman keilmuan mereka di dalam permukaan majelis hakim ini. Tentunya dari tim kuasa hukum, Parhat Abbas, dan juga Titin Peralianti dan semuanya, itu semakin meyakini bahwa apa yang mereka perjuangkan ini adalah benar-benar merupakan kecelakaan lointas dan terdapat adanya keseliruan hakim dalam proses pengadilan ini. Mario. Ya Syari, publik saat ini bertanya-tanya, sebenarnya apa dampak yang akan terjadi jika pada akhirnya PK Sakatatal dikabulkan? Profesor Dr. Muzakir, ahli pidana dari Universitas Islam Yogyakarta yang merupakan ahli terakhir yang dihadirkan pada hari Kamis kemarin, membedah beberapa keceliruan-keceliruan dari sejak penanganan awal, penanganan awal yang seharusnya diserahkan kepada forensik, dokter forensik, kemudian juga diperkuat dengan beberapa bukti-bukti lainnya, kemudian juga ada proses penyelidikan, dan juga penetapan pasal yang tidak tepat, utamanya pada saat menetapkan pasal 340 pembunuhan perencana kepada Sakatatal, dan di mana Sakatatal anak tersangkap pada saat itu, atau anak pelaku pada saat itu diadili atau disidangkan lebih awal, sementara dia adalah pelengkap, dan apabila PK ini dinyatakan, dikabulkan oleh MA yang akan dan sedang dalam proses membawa berkas ke sana, itu akan berimplikasi terhadap tujuh terpidana, tujuh terpidana, maksud kami tujuh terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani hukuman seumur hidup. Bila nanti Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan pemeninjauan kembali Sakatatal dan memberikan beberapa keputusan-keputusan pada akhirnya nanti, ini tentunya akan berimplikasi terhadap pembebasan tujuh terpidana, di mana bahwa kejadian pembunuhan tersebut memanglah tidak ada, dan juga jalan ini adalah kecelakaan tunggal. Secara otomatis mereka akan mendapatkan upaya pembebasan murni dan mereka menjadi manusia atau masyarakat yang merdeka. Namun tentunya apakah keputusan dari Majelis Hakim, Majelis Hakim dari Mahkamah Agung itu akan mengabulkan atau bahkan menolak, tentu kita masih tunggu bersama dan ini menurut mereka perlu dikawal agar pada saat proses pembacaan dan pengumuman dari proses PK yang diajukan oleh Sakatatal terbuka untuk publik dan tentunya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami masih belum mendapatkan informasi lengkap dari akhir kemarin laksanaan sidang pada pengadilan negeri kota Cirebon, apankah akan dilakukan putusan tersebut apakah satu pekan atau dua pekan, kami tentu masih terus menunggu informasi ini tentunya di Majelis Mahkamah Agung. Ya, Syari, pastinya jika dikabulkan pastinya akan berimplikasi kepada tujuh terpidana lainnya. Dan kita ikuti terus perkembangan dari kasusnya. Terima kasih Muhammad Syari Romdon atas laporannya dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.